Ribuan masa pendukung pasangan Umbu Lili Pekuwali dan Yonatan Hanim memadati lapangan Rihi E.T. Preliu, Sumbat Timur. Masa datang untuk ambil bagian dalam deklarasi akbar dan pesta rakyat paket ULBYH. Ribuan masa yang berasal dari 22 kejematan di Sumbat Timur itu datang berkelombang sejak sehari sebelumnya di lapangan Rihi E.T. Preliu untuk mengikuti deklarasi akbar dan pesta rakyat pasangan calon bupati dan wakil bupati Umbu Lili Pekuwali dan Yonatan Hanim. Para pendukung paket ULBYH juga disajikan hiburan oleh artis ibu kota serta orasi-orasi politik dari pengurus partai pengusung baik itu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten yang berlangsung Semarang. Yonatan Hanim, calon wakil bupati Sumbat Timur dalam orasinya, mengajak warga masyarakat untuk bersinergi, membangun daerah dalam spirit harmonis, unggul, mandiri, berbudaya, dan adil. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Oleh karena itu biarkan dalam kesempatan ini kami datang dengan kerenahan hati, meminta kesempatan dan kepercayaan dari keluarga sebuah di tempat ini. Izinkan kami untuk menjadi pemimpin di kabupaten ini. Izinkan kami untuk bekerja semaksimal mungkin membawa keberikan bagi kabupaten Sumbat Timur. Sementara itu Umbu Lili Pekuwali sebagai calon bupati menyatakan rasa syukurnya karena atas perkenanan Tuhan, dirinya dan Yonatan Hanim bisa menjadi saksi mata dukungan ribuan warga yang hadir dalam pendaftaran dan deklarasi. Kesempatan hari ini saya menaikkan syukur kehadirat Tuhan. Perkenanan Tuhan saja seluruh keluarga dari berbagai penjuru, dari wilayah selatan yang paling jauh sampai wilayah utara dari timur Wajelu, sampai lewat tindah yang paling barat, hadir di sini meluangkan waktu, membiarkan segala tanggung jawab kerja yang mungkin ada di rumah di kampung hanya untuk dari pagi hadir bersama paket ULPYH dari pagi hingga sore mungkin sampai malu. Pasangan ULPYH sendiri mendapatkan dukungan dari tujuh parpol untuk maju dalam kontestasi Belgara Sumbat Timur yakni PKB, Nasdem, Golkar, Gerindra, Perindo, dan PSI serta PKN. Dari Sumbat Timur, Dion Bukwana Lodo, Tim Ayus melaporkan.